Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Namun sejumlah skenario disiapkan jika ruas tol padat diantaranya mengatur lalu lintas struk pengangkut barang dan menyiapkan sistem kontraflow. Kepadatan kendaraan di tol Jakarta Cikampek saat libur panjang diprediksi adanya kenaikan hingga 27,1 persen dibandingkan dengan hari lain di New Normal. Di ruas tol Cipali, Kabupaten Cerbon, Jawa Barat, ribuan kendaraan berjalan merayap saat antre di pintu tol maupun di dalam tol. Bahkan pengelola jalan tol Cipali membuka tujuh loket tambahan guna mengurai kepadatan antrean di pintu tol Cipali. Di ruas tol Purbalenyi, Jawa Barat, ruas jalan tol juga dipadati kendaraan dari arah Jakarta ke Bandung. Selain dipadati kendaraan berplat nomor dari Jakarta, truk pengangkut barang yang masih beroperasi membuat arus lalu lintas semakin padat, terutama di kilometer 82 Purwakarta, Jawa Barat. Tidak hanya di ruas tol, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung Barat juga padat. Antrean kendaraan dari Bandung menuju Lembang bahkan mengular hingga 3 kilometer. Sistem buka-tutup jalan pun diterapkan secara situasional untuk mengurai kepadatan. Baik simpauan kami dari pihak kepolisian kepada para pengendara yang akan memasuk wilayah kota Bandung maupun kota Lembang, tetap utamakan keselamatan, tidak memutamakan kecepatan. Kepadatan arus lalu lintas di jalan tol dan lokasi wisata diprediksi masih akan terjadi hingga malam ini. Tim Liputan, AINews melaporkan. Tidak hanya ruas tol saja yang padat pemirsa, wisata di Jakarta juga masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan libur panjang. Salah satunya kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pantai Ancol bisa menjadi pilihan favorit bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu bermain dan berolahraga bersama anak-anak. Sambil menikmati udara dan air laut, anak-anak bisa berlarian di luasnya pantai yang membentang dari Pantai Marina hingga Pantai Karnaval. Selain sudah memperbolehkan anak di bawah 9 tahun untuk bisa berwisata, pengunjung juga diperbolehkan berenang di tepi pantai. Petugas pengamanan protokol kesehatan COVID-19 juga disiagakan untuk memastikan pengunjung memakai masker dan menjaga jarak. Bagi wisatawan yang melanggar, akan dikenakan sanksi. Sementara di jalur wisata puncak Bogor, Jawa Barat juga terpantau padat. Kemacetan diperkirakan terjadi sepanjang kurang lebih 4 hingga 5 km. Saat lantas Pondres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur atau one way guna mengurai kepadatan. Kemacetan disebabkan tingginya volume kendaraan dan juga lajur jalan yang menyempit atau bottleneck di 10 lokasi. Titik rawan kepadatan yang perlu diwaspadai yaitu simpang pasir muncang, mega mendung, simpang loka wiratama, Pasar Cisarua, Taman Safari, dan Masjid Atta Awun. Nah yang ingin merasakan cuaca yang lebih hangat dan bisa pilih berlibur ke pantai. Tapi supaya tetap aman, bisa pilih lokasi yang menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Ini salah satunya ada di Tuban, Jawa Timur. Di pantai Kelapa ini, pemirsa pengunjung yang masuk harus mematuhi protokol kesehatan. Mobil yang masuk disterilisasi, pengunjung dicek suhunya. Nah bahkan pengunjung dibagikan masker gratis yang harus dikenakan selama berwisata di sana. Pengunjung juga diminta untuk mencuci tangan dulu sebelum masuk ke area pantai. Ini wisata di pantai Kelapa, sebelum kita masuk kita tadi disuruh cuci tangan dulu sama pakai sabun. Terus sebelum masuk ke lokasi kita juga dicek suhu tubuh kita dan pakai masker seperti itu. Barusan naik ke lokasi. Gak sekolah ini? Enggak. Liburan ya? Iya. Terus tadi main apa aja tadi? Main lari-lari, barusan naik flying fog. Gak takut naik flying fog? Enggak, seru. Ya Melsen, kamu kalau berlibur sukanya ke pantai atau ke kebun binatang? Ke pantai dong, kalau dia tak kemana? Kebun binatang, kalau gitu aku tetap mau pantau ke kebun binatang aja. Silahkan ini dan juga disana sudah ada reporter kita, ini ada dua orang yang berbeda kebun binatang. Ada di kebun binatang Ragunan, ada Baby Kristami dan juga ada Megadewanti di kebun binatang Bali. Karena beda satuannya, beda atmosfernya. Kita ke Ragunan terlebih dahulu di Baby. Baby, binatang apa saja yang paling banyak digemari oleh penguncung? Selamat siang Wilson Deta dan juga Pemirsa, memang Taman Marga Satwa Ragunan ini masih menjadi pilihan pengunjung khususnya warga DKI Jakarta. Nah, untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan ini, memang tadi kami juga berbincang dengan sejumlah pengunjung untuk berrekreasi ke Ragunan ini tidak hanya untuk berolahraga, namun juga mereka tertarik untuk melihat wahana satwa. Dan salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu wahana satwa reptil, ada ular, buaya, dan juga kura-kura. Nah, saya akan menghampiri salah satu jenis reptil ini, yaitu ular sanca kumbang jenis karamel. Betul ya Mbak ya? Sanca kembang karamel. Sanca kembang jenis karamel, Pemirsa. Wow. Bisa dilihat memang warnanya cantik sekali ya, Pemirsa. Wilson, Deta, dan juga Pemirsa bisa dilihat, ular ini cukup jinak dan makanannya juga mudah untuk didapatkan ya. Seperti tumbuh-tumbuhan juga dan juga memakan mencit atau tikus. Tadi keepernya juga mengatakan bahwa ular jenis ini, ini yang menarik perhatian pengunjung. Tadi juga kami melihat bahwa beberapa pengunjung ini mengabadikan momen pemberian makan, lalu juga pembersihan kandang ular. Tadi kami melihat di tempat ini cukup dipadati oleh pengunjung. Selain itu, ada pula perubahan sistem operasional oleh pihak pengelola. Jika pada saat PSBB transisi tahap 1 ditutup pada pukul 1 siang, namun pada PSBB transisi tahap 2 ini diperpanjang sampai dengan pukul 3 sore. Namun tetap, protokol kesehatan diterapkan secara ketat, jumlah pengunjung tidak boleh melebihi 25% kapasitas maksimal. Selain itu, untuk tiket masuk ini hanya diperbolehkan membeli secara online, yang dimana link untuk pembelian tiket ini sudah tertera di Instagram Taman Margas atau Ragunan. Kembali ke Anda, Wilson Deta. Baik, terima kasih, Bebi. Itu menarik kan bisa memegang langsung ularnya jinak Wilson. Kita pantau lagi kebun binatang selanjutnya. Betul sekali. Ada mega di Bali, mega jika reptil menjadi wisata favorit di kebun binatang Ragunan. Di Bali, apa yang menjadi favorit warga? Halo, selamat siang Deta, Wilson, Bebi dan juga pemirsa di rumah. Jadi kalau tadi Bebi bermain sama ular, nah kalau saya sekarang ini lagi ada di kebun binatang Bali Zoo. Dan di sini hewan yang cukup menjadi favorit para pengunjung di sini adalah gajah cantik ini namanya Adelia. Tadi saya sudah kenalan dan sekarang saya mau mencoba untuk berinteraksi sama Adelia. Dan saya mau coba kasih makan si Adelia ya. Oke, halo Adelia. Halo Adelia. Ah, iya. Oke, ini satu lagi. Timun, timun. Oke, good. Good girl. Ya, jadi pemirsa emang seru banget di sini. Kita bisa berinteraksi langsung sama hewan-hewan. Dan di sini, saya seperti sekarang ini, saya bisa ngasih makan hewan. Di sini, ini bisa berfoto juga sama gajah di sini. Dan di sini kalau dari menurut pantauan saya, pengunjung yang datang ke Bali Zoo ini memang sudah ramai meskipun masih di situasi pandemi seperti itu. Terlihat dari pengunjung yang antri waktu di pintu masuk tadi. Dan menurut keterangan dari pengelola tempat ini, pengunjung di sini juga terjadi peningkatan selama libur panjang ini. Saya sambil kasih makan gajah ya. Jadi, terjadi peningkatan yaitu sebesar seribu orang pada hari ini diprediksi dan setelah kemarin pada hari pertama libur panjang itu mencapai 700 orang. Jadi, memang terjadi peningkatan dari hari-hari biasanya yaitu hanya sebesar 300 orang saja di masa pandemi di hari-hari biasa. Dan memang pengelola tempat ini juga menerapkan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan yaitu kapasitasnya hanya 50% saja dibatasi sesuai dengan peraturan dari Gubernur Bali juga. Dan di sini untuk penerapan protokol kesehatan sudah sesuai. Karena terlihat di pintu masuk ini sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan dan di beberapa titik juga sudah ada. Selain itu juga sudah, ya, jadi sudah disesuai protokol kesehatannya. Sekarang saya mau mencoba berbincang nih sama pengunjung yang ada di sini. Halo Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa dari mana Bu? Saya Mbak Indah dari Denpasar. Baik, Mbak Indah dari Denpasar. Mbak Indah, kenapa sih memilih untuk berlibur di situasi pandemi seperti ini terlebih untuk datang ke kebun binatang ini? Ya, untuk sekedar menghibur anak-anak ya, karena mereka juga perlu liburan saat pandemi biar tetap fit, terus imunnya tetap bagus, jadi memang kita perlu liburan bersama keluarga, Mbak. Baik, jadi untuk refreshing juga ya. Nah, ada tips nggak sih selama liburan di Bali, selama masa pandemi ini misalnya membawa hand sanitizer atau seperti apa? Ya, kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan ya, Mbak ya. Kayak pakai masker, bawa hand sanitizer, ingat cuci tangan, kalau setiap sentuh apa, biar tetap sehat, Mbak. Siap, baik, terima kasih banyak Ibu Indah dan semoga sehat selalu ya. Baik, nah jadi Wilson, Deta dan juga Pemirsa, di sini banyak tempat wisata di Bali yang sudah menerapkan, memberikan harga khusus atau diskon promo selama masa pandemi ini. Hal ini tentunya untuk menggairahkan pariwisata Bali juga yang sedang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Namun memang terdapat pembatasan jumlah kunjungan wisata dan bagi Anda Pemirsa yang ingin datang liburan ke Bali, dihimbau untuk tetap menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak aman untuk menghindari lonjakan kasus pasca COVID-19 ini. Masih hari kedua, masih kemungkinan akan terjadi peningkatan angka kunjungan wisatawan di Bali ini. Kembali kepada Anda di studio, terima kasih. Baik, terima kasih Mega dan juga Baby atas informasinya. Selamat bekerja kembali dan juga selamat berlibur. Betul, dan kita ingin bawa juga ya masyarakat kalau tetap berlibur di tempat terbuka, jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak. Betul sekali. Nah ini kita juga ada yang menarik bagi Pemirsa, karena kan biasanya kalau libur panjang seperti ini, kalau misalnya ke tempat lokasi wisata alam, kan enaknya ditemenin sama makanan. Betul, apalagi makannya sama keluarga sambil melihat pemandangan yang hijau. Betul sekali, seperti yang ada di Mojokerto, Jawa Timur ini. Menikmati pemandangan alam yang hijau dan udara sejuk di Mojokerto, Jawa Timur ini sepertinya tidak lengkap kalau tidak sambil makan. Nah, ada menu yang cocok buat kamu santap di situasi ini, nasi purakan khas Trawas. Nasi purakan disajikan dengan berbagai lauk pauk lengkap. Satu porsi berisikan ayam goreng, telur, ikan gurame, ikan wadar, tahu, tempe, terong goreng dengan sambal ulek yang dibubuhi perasan ceruk lemon. Makannya pakai nasi putih hangat ya, kebayang dong nikmatnya. Makin nikmat lagi kalau makannya barang teman dan keluarga. Rasanya maknyus, ditambah suasananya sejuk, mendukung untuk meningkatkan selera makan. Menu khas nasi purakan ini dibanderol dengan harga Rp50.000 per posi. Nasi purakan ini pun bisa disantap hingga 5 orang dengan lauk pauk favorit masing-masing. Ada bebek ricah, terus ayam geprek, rawon dengkul juga banyak yang suka, terus ceker mercan itu banyak peminatnya. Hmm, gimana? Menarik kan? Kalau Anda penasaran, datang saja ke warung barokah di kawasan wisata Trawas di Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahudin, INews melaporkan. Wah, jam segini, jam makan siang, lihat yang tadi jadi makin lapar kita ya. Betul, pagi sambal ketemu nasi hangat itu sempurna, Wilson. Wah, enak banget. Kalau lihat nanti makan siang, mau makan siang apa? Kayaknya aku pengen cobain sate deh, nggak masalah loh makan sate siang-siang. Betul, enak banget. Tapi ini sayangnya kita di Jakarta, ini juga ada sate legendaris, tapi dia lokasinya ada di Surabaya. Ya, namanya ada sate klopo ya, cukup terkenal, alias sate kelapa. Aduh, nggak sabar, memainkan lezatnya. Kita tanya ke Oki yang sudah siap berbagi dan juga mencicipi satenya. Oki, wah, tampaknya Oki lagi sibuk nih memilih sate. Gimana nih, bisa diceritain kelezatan satenya? Dan bedanya dengan sate lain apa nih, Oki? Halo, selamat siang, Wilson dan juga Deta. Sebelum saya cerita soal sate, saya punya satu pantun untuk kalian di studio nih. Isu-isu jagungan deomai cek dasima, disugui kopi, ambik gorengan bakwan. Katanya libur panjang, cuti bersama. Kok masih aja di kantor buat siaran? Oke, jadi Wilson dan Deta kapan mau main ke kota Surabaya? Kalau main ke sini, saya bakal ajak Wilson dan juga Deta dan pemirsa untuk menipati berbagai macam kuliner khas kota Surabaya. Kalau taunya biasanya ada yang namanya lontong balap, ada juga rujak cingur, atau juga pecel semanggi. Nah, yang lainnya ada ini nih, sate Klopo, yang memang sudah buka sejak tahun 1945 atau 75 tahun yang lalu. Nah, ini sebelum satenya dibakar. Namanya adalah sate Klopo Ondomohen. Kenapa namanya Ondomohen? Sebentar, saya geser dulu ya. Takutnya kalau di sini, nanti gosong dan sebagainya. Saya pindah dulu. Oke, jadi kenapa namanya adalah sate Klopo Ondomohen? Karena dulu awalnya, sate ini itu ada di jalan Ondomohen. Jadi sekarang sudah berubah menjadi jalan Wali Kota Mustajab. Nah, karena dulu ada di jalan Ondomohen, para penikmat sate ini lebih kenalnya adalah sate Klopo Ondomohen, sesuai nama jalannya. Tapi sekarang sudah dirubah nama jalannya menjadi jalan Wali Kota Mustajab, nomor 36, kota Surabaya. Terus, apa bedanya sih dengan sate-sate pada umumnya? Nah, bedanya, kalau sate pada umumnya, itu pastikan pakai daging sapi atau daging ayam. Nah, ini juga sama. Masih pakai daging sapi, daging ayam. Tapi bedanya, sebelum dibakar, itu dia sudah dibalut atau dilumuri dengan parutan kelapa yang disangrai. Atau mirip seperti serundeng, kurang lebih seperti itu. Selesai dibaluri dengan kelapa, langsung dibakar dengan kurang lebih waktu sekitar 5 menitan lah. Udah mateng. Nah, kebetulan punya saya tadi juga udah pesen. Saya boleh minta tolong sate saya tadi? Saya udah pesen tuh. Nah, jadi saya langsung kasih tau gimana rasanya ya buat umir saya di rumah dan juga Wilson Plus Deta. Terima kasih, Mbak. Ini dia, sate kelopo on the moon yang sudah saya pesen. Sekilas, hama kok dengan sate pada umumnya. Selain bedanya memang adalah pertama, dia sudah dibaluri oleh serundeng atau parutan kelapa yang telah disangrai. Terus juga masih pakai bumbu kacang juga dengan kecap. Lalu juga ada potongan bawang merah dan juga sambel-sambelnya. Saya mau cicipin dulu ya. Ini ciamik soro. Ciamik soro. Serius. Jadi kalau sate pada umumnya, itu rasanya lebih ke bumbu satenya yang kental. Tapi ini, rasa gurih satenya itu luar biasa. Karena memang sudah dilumuri oleh balutan dari kelapanya tadi. Jadi itu kenapa? Ini menjadi khas banget dan adanya cuma di kota Surabaya, di jalan wali kota Mustajab. Agak pedes sih. Jadi untuk menikmati satu porsi sate kelapa ini, ada harga sekitar Rp22.000 hingga Rp32.000, tergantung jenis sate yang Anda pesan. Karena di sini, selain sate kelopo ayam, juga ada sate kelopo daging sapi, otot, sum-sum, dan juga lain sebagainya. Ditemani dengan nasi dan juga lontong. Ini dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi Anda bisa mulai ke sini dari pagi hari atau buat makan siang, juga bisa. Ya sudah, Dekter dan Wilson, saya tunggu ya kapan-kapan main ke sini. Saya kembalikan ke studio. Bye. Baik, nampaknya lezat. Kita juga punya pantun balasan nih buat Oki. Jalan-jalan ke Surabaya, enaknya pergi naik kereta. Jangan lupa kirim satenya ke Jakarta untuk kami yang lagi kerja. Terima kasih, Oki. Jangan lupa ya kirim satenya. Baik. Nah, tapi kalau misalnya berwisata kuliner atau wisata alam, ini juga harus memantau perkiraan cuaca pada hari ini. Apalagi saat ini kan musim hujan, jadi harus dipersiapkan barang apa saja yang akan dibawa. Berikut informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Pertama kita pantau di wilayah DKI Jakarta, di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diperkirakan hari ini berawan. Sementara di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan hujan ringan. Jakarta Utara diperkirakan berawan. Sementara di Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan. Di Medan Sumatera Utara diperkirakan hari ini akan turun hujan lebat. Sementara di Kota Minang Padang diperkirakan cerah berawan. Nah, kalau di Bandung diperkirakan akan turun hujan ringan. Yogyakarta hari ini diperkirakan berawan. Di Kota Surabaya cerah. Dan di Markasar diperkirakan berawan. Ya, Pemirsa berwisata memang seru. Tapi kalau Anda masih khawatir dengan faktor kesehatan atau mungkin cuaca, berlibur di rumah juga tidak kalah seruhnya. Nah, ingin tahu apa saja inspirasi liburan seru di rumah? Langsung saja klik www.sindonews.com Ya, Pemirsa jagat maya diramaikan dengan tagar safe komodo setelah beredar foto seekor komodo yang berjalan di depan truk proyek. Bagaimana tanggapan pemerintah setempat atas pro kontra yang menjuat? AI News yang akan kembali dengan informasi selengkap. Terima kasih telah menonton!